Pemerintah Kota Jambi menggelar rapat koordinasi yang membahas tentang kemiskinan ekstrim di Kota Jambi yang fokus akan dituntaskan tahun 2023 ini. Selain itu, Pemkup Jambi juga membuat larangan kepada para pelajar yang dibawa umur 17 tahun untuk tidak membawa motor ke sekolah masing-masing. Jumat 25 Februari 2023, Wali Kota Jambi Syarifasa memimpin kegiatan rapat koordinasi kemiskinan ekstrim di Kota Jambi yang berlokasi di Aula Geriama yang rumah dinas Wali Kota Jambi. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Bapeda Kota Jambi Suhendri, Kepala Dina Sosial Kota Jambi Noviarman, Asisten 2 Setda Kota Jambi, dan Jamat serta Lura dan RT yang melalui virtual. Dalam rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kota Jambi membahas kemiskinan ekstrim yang ada di Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi menargetkan tahun 2023, kemiskinan ekstrim harus tuntas, dan pemerintah Kota Jambi memerintahkan para Lura untuk mendata ulang. Wali Kota Fasa menyebutkan, untuk para Lura sudah diberitahu untuk indikator tolak ukur miskin atau miskin ekstrim terhadap warganya masing-masing. Selain itu, rapat koordinasi juga membahas masalah pelarangan untuk pelajar SD hingga SMP atau di bawah 17 tahun. Tidak diperbolehkan membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Dan Pemerintah Kota Jambi juga memberikan solusi untuk anak-anak yang tersebut, yaitu mengaktifkan kembali ojek-ojek bulanan yang menjemput dan akan memperbarui angkot-angkot di waktu dekat ini. Yang kami bahas tadi pertama adalah mengenai masalah kemiskinan ekstrim. Karena targetnya tahun ini kemiskinan ekstrim itu harus tuntas. Maka diminta untuk pendataan ulang kembali kepada para Lura. Dan Lura sudah kami sampaikan indikator tolak ukur untuk penilaian miskin atau tidak miskin ekstrim terhadap warga masing-masing. Kemudian kami bagikan juga formulir untuk cara pengisian dan lain sebagainya. Heru Syaputra, Cek TV, melaporkan.